Media kerap jadi bias dan salah kapra, terkhusus tentang isu perkawinan anak. Dunia jurnalis tidak mengajarkan pemberitaan yang bias gender, di mana jurnalis seharusnya objektif dan menjadi jurnalis advokasi. Dalam memperingati 16 hari anti kekerasan perempuan dan anak, program Mampu Bakti mengadakan kegiatan diskusi panduan jurnalis dengan tema Peran Media untuk Pencegahan Perkawinan Anak. Kasus perkawinan anak semakin marak di Indonesia. Perlu adanya perhatian dari masyarakat serta pemerintah. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan penggunaan media dengan baik. Media tidak harus menjadi bias akan tetapi memberikan berita yang fakta. Seorang jurnalis jangan hanya menjadi objektif, akan tetapi harus menjadi jurnalis advokasi kalau mencari berita terkhusus untuk perkawinan anak. Jurnalisme advokasi justru lebih proaktif dan membuka ruang terhadap pemberantasan, ketidakadilan, diskriminasi, kriminalisasi terhadap perempuan dan anak. Teman-teman aktivis perempuan dan anak sudah melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya edukatif. Saya kira termasuk pertemuan hari ini juga kita mengajak rekan-rekan jurnalis, partisipasi dari media untuk menjadi bagian dari kampanye ini. Partisipasi media dalam menyampaikan kepada masyarakat dampak dari perkawinan anak dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita melakukan pencegahan perkawinan anak. Termasuk dari sektor pemerintah, kita mengajak pemerintah juga ikut membuat regulasi yang bisa mencegah perkawinan anak. Di Blukumba dan Boneh sudah ada beberapa desa yang membuat perdes, peraturan desa untuk mencegah perkawinan anak. Saya kira lebih ke atas lagi kita berharap perbub atau peraturan bupati bahkan mungkin peraturan gubernur itu bisa lahir untuk mencegah perkawinan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan semua pihak berperan dalam pencegahan perkawinan anak, salah satunya adalah media. Jadi pertama-tama saya jelaskan bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai pada tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Nah dalam rentang waktu tersebut, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai organisasi, masyarakat sipil, organisasi perempuan dan juga pemerintah untuk mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan di mana perkawinan anak merupakan salah satu kekerasan terhadap perempuan. Nah sehingga untuk tahun ini tema kampanye kami adalah pencegahan perkawinan anak. Nah sebenarnya kalau untuk sosialisasi atau pertemuan hari ini, kan sebenarnya kalau untuk program Mampu Bakti sendiri itu sebenarnya bekerja sama dengan Aji Makassar, sudah membuat panduan jurnalis sejak tahun 2016. Seorang jurnalis harus memilih perspektif gender dan anak. Perspektif gender dalam melihat persoalan ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Media merupakan bentuk menyampaikan pesan kepada halayak. Salah satunya adalah tentang kekerasan terhadap anak atau stop perkawinan anak. Di mana media tersebut bukan hanya menyampaikan suatu peristiwa tentang tindakan kekerasan terhadap anak, tetapi lebih proaktif untuk menguatvokasi kekerasan terhadap anak. Di mana media ini bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga bisa sebagai pendidik. Anissa Rahman, Tomi Paseru, VChannel.